Intro Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya Dan keberkahan pastinya Ini berkesan nih, ini action figure ini Gue akan ceritain sedikit soal karakter ini Ini karakter yang menarik Bisa dibiang hero, bisa dibangani hero Mungkin kalau kalian ngikutin serial Naruto di Naruto kecil Naruto pertama ya Ini karakter ini mungkin kalian akan berpikir Ini karakter yang jahat Filmnya gitu Tapi setelah kalian ngikutin lagi Kelanjutan serisnya di Shippuden Atau di Naruto series kedua di lanjutannya Ketika Naruto berlanjut dewasa Di situ baru kita tau bahwa Sebenernya dia ada tujuan khusus Nyeri khusus dimana Dia sebenernya berpestasi Di usia muda Dia udah jadi Jonin Terus dia sempet jadi Anbu Dan Anbu Setzu Kalau di Indonesia tuh Anbu itu udah kelasnya udah kayak kopasus lah gitu Nah di seri Shippuden Kita akhirnya mengatakan fakta bahwa sebenernya Itachi ngelakuin itu atas dasar Dia khawatir Dia begitu cinta dengan Konoha Desanya Dan setelah terkuat fakta bahwa Keturunan dia Atau Klandia yaitu Uchiha Itu berencana untuk memberontak Untuk Untuk menguasai atau menginvasi desa Konoha lah gitu Jadi Di perintah tuh sama si Danzo Danzo tuh memang Eh eh juga tuh orangnya Danzo ya Dia memang ya Danzo tuh tipik pemimpin yang Kalau menurut gue ya tipik pemimpin yang Dia tuh tujuannya baik Cuma caranya salah guys Dan dia juga pun mengetahui maksud jahat atau niat yang tidak baik dari si ketua Uchiha Yaitu bapaknya sendiri sebenernya Gitu Akhirnya Di malam yang sudah direncanakan Dia Ngebunuh bapaknya Tapi ternyata ada tujuan Mulia disana Dia gak pengen Desa yang dicintainya Dijajah lah gitu Atau di kudeta Dan ada satu fakta lagi dimana Kita akhirnya mengetahui bahwa Ternyata Itachi tuh gak ngelakuin Semuanya itu sendirian Tapi ngelakuin Tapi dia ngelakuin itu Dibantu sama Obito Ya kalau gue jelasin lagi Panjang sih konten ini Bisa 3 jaman sih Obito itu siapa Ya kalau orang yang nonton Pasti tau Obito itu siapa Dan Obito lah yang ngebantu Itachi Di akhir hidupnya Itachi menurut gue Matinya Mengenaskan sih Menurut gue nih ya Ini menurut pandangan gue Sebagai fansnya Naruto ya Mas Ashi Kishimoto Menciptakan Itachi itu Sosok yang cerdas Jenius Kuat Tapi tetep aja Begitu banyaknya kelebihan Gak mungkin dong manusia sempurna Kan Ada kekurangannya Yaitu tubuhnya gak kuat Tubuh dia tuh gak kuat Nopang kekuatan dalam dirinya Kalian pasti udah tau lah Siapa yang gue maksud ya Dia Uchia Itachi Oke ini Uchia Itachi Guys ini Ini barang pertama kali yang gue beli Yang paling gede Yang paling gede Ya lumayan lah Lumayan lah harganya Bukan sensei ya Gak pernah nonton sailor pun ya Ini langsung aja gue bukanya Gue pun penasaran guys Isinya seperti apa Ini kita unboxing aja ya Tuh Oke disini ada Ada streform ya Biar mungkin untuk Melindungi Produknya ya Ini susah banget guys Eh Stf-form doang isinya nih tuh Ini guys Ini memang karter yang kuat ya Bahkan Gunting 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 Sebenernya sih gak gini Kita disuruh mikir ya Gak disuruh salah nih Oke guys Gue kira tadi udah tinggal Ditunjukin doang Dipamerin doang Gak kelihatan Nyata gue harus masangin Mana gue bingung banget Lagi nih 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 Apa nih Nge-gymial ya Ya gak lucu Gak capek lagi gue Gitu Nah ini kakinya dulu nih Pasti nih Tuh Nah ini Ini bukan anak angels ya Ini Ini Bingin yang begini Maksudkan Oh ya Batunya dulu nih Bentar Batunya dulu Dulu gue tau Itu gue Biar kalian mikir aja Biar kalian bantuin Konci Aduh Dulu gue Fun fact ya Gue sebenernya dulu Juara lomba Masang puzzle Makanya dulu Makanya gue cerdas Serius Saya dulu Lomba juara Masang puzzle Mereka 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 Terlalu 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 Oke Mukanya Oke Oke guys Oke guys Ini dia Xen figure Uchia Itachi Resin ya Bahannya Ini bahannya Resin Tapi Agak rentan ya Agak sedikit goyang Jadi mungkin nanti Gue kalau udah bangun rumah Gue akan bikin Yang terlaksa Khusus untuk Xen Xen figure Resin gue Kayak sekarang Uchia Itachi Ini keren banget ya Komenternya Apa ya Ini Memang Untuk masukin aja Butuh usaha Keras banget ya Nah guys Kalau ini Gue akan Lihat detail-detailnya Lihat bahan-bahannya Pertama Ini Ini dari kaca ya Tapi walaupun Ini dari kaca Tetap aja kita gak bisa Ngaca ya Soalnya tuh Gak ada pantulan Disini Jadi Tuh Jadi kita gak bisa Ngeliat Bentuk wajah kita Nah Terus Ini keren banget Ini susana memang Begini bentuknya Ada side-nya ya Oke guys Ini keliat Keren banget Terus ini ada Pedang Pedang nih Pedangnya bisa Dicopot ya Pedangnya Ini keren banget Bisa dibongkar Pasang Apalagi tadi Masangnya butuh Effort yang luar biasa ya Terus ini Bahannya nih Dari batu guys Dari batu Tuh Batu Ini banyak sih ya Banyak batunya Macem-macem Ada Ada batu ginjal Ada kepala batu Gitu ya Kepala batu tuh Biasa orang yang gak bisa dibilangin tuh Nah ini termasuk salah satunya nih Oke ini keliatan ya Detail ya Pengerjaannya detail Memang Kelihatan dari Rawat wajahnya Aduh Rawat wajahnya Itachi Memang mirip ya Memang dia Kalau lagi Bertarung Memang saya serius Ini ya Mukanya Dan mengeluarkan Kelihatan juga matanya Mata syaringannya Kelihatan banget jelas Terus disini Ada keliatan Kalungnya juga Itachi memang Ada Itachi memang Selalu menggunakan kalung guys Terus ada Taman-taman Burung gagak Burung gagak Yang biasa selalu Nemanin dia Terus ada detail ini Juga Ini juga Kelihatan jelasnya Ada cincin Cincin ini Cincin pertanda Dia anggota Akotsuki guys Oke guys Jadi di bawah ini Ada spesifikasi Atau Nomor seri Dimana ini Seri ke 98 Dari 150 Jadi ini bisa dibilang Limited edition Jadi gue orang ke 98 Yang punya ini Walaupun bukan ke 98 Juga belinya Mungkin kan Ngacak tuh Oke Oke guys Makasih guys Ini koleksi pertama gue Yang resin Ya biasanya sih Kalau udah punya satu Akan keracunan sih Yang lain-lainnya Kita tunggu aja ya Yang lainnya Kita akan Review bareng-bareng lagi Yang lain Ini gue Puas banget Hasilnya Aduh nih Gue ngebayangin Nanti One day gue punya Kamar sendiri Gue bikin etelase Di kamar Di ruangan khusus Akan ada koleksi Sepatu gue Sama koleksi Naruto gue Aduh Gue gak bisa kebayangin Pasti gue paling Tidurnya Ntar gue gak sama dede Gue tidurnya disitu Tapi menurut lu Action figure sama lainnya Menurut lu bedanya Tidak apa? Ya kalau action figure Ini lebih ke hobi ya Jadi Hobi Jadi Kayak ibar kita punya Sesuatu-satu Lalu kita ketagihan Untuk punya lagi gitu Kalau mainin kan Ya Ini kan gak bisa lo mainin Ini cuma bisa lo miliki Cuma bisa lo pajang Cuma untuk memanjakan mata lo Dan untuk Kepuasan pribadi Kalau nanti Seandakan orang dateng Terus ngeliat Wah Keren lah punya lo ya Itu ada Kepuasan tersendiri bagi gue Sama kayak Jadi gue sekarang ini Stand sepatu Gue suka koleksi gini Terus jam Tapi kalau berbicara kalau jam Memang ada investasi Sepatupun sebenarnya ada investasi juga guys Karena ada sepatu yang memang Limited Yang bisa nantinya Harganya satu-sat naik Begitu Jadi bukan Serta-merta Hambur-hamburin uang ya Tapi memang ada nilainya disitu Gue suka dulu itu main-mainan ini Kalau dulu gue main-mainan Power Rangers Kalau di mainan Itu ada namanya Bahannya itu SAF Kalau SAF itu tangannya bisa digerak-gerakin tuh Bisa dibentuk-bentuk Di sikunya Setiap titik bisa digerakin Nah kalau ini Sudah statis ya Sudah memang posisinya begini Sudah memang sudah ada pakemnya Dan sudah ada bentuknya Jadi gak bisa kita apa-apain lagi Memang begini adanya Tapi memang menarik sih Karena Di Rx-in sendiri Banyak banget yang limited Yang mana Bentuknya itu Disesuaikan dengan adegan-adegan yang Memorable Buat karakter tokohnya Sebenernya harganya Gue cek itu harganya Bahkan ada yang keman gue cek itu Harganya 125 juta guys Yang Kurama Ya enggak Enggak Itu yang si Tobirama Jadi OKG kedua Ini menurut gue sebenarnya Sudah lumayan Mahal lah buat gue Untuk di angka 11 juta Untuk Sebuah resin Ya worth it lah Menurut gue Ya sedang lah Memang sebegitu harganya 15 20 25 Tapi Gue puas lah Dengan ini Ya Semoga Nanti kita tunggu lah Nanti kedatangan-kedatangan Teman-teman yang berikutnya Ya Oke Sampai ketemu di Next Content Sampai jumpa Dadah Sub indo by broth3rmax